Ya benar sekali, jangan beli saham ini dulu kalau kamu nggak mau rugi Saham apakah itu? Ya, saham ini akan saya sepil di akhir video di menit ke 181 Nggak seperti itu Jadi saham ini kebetulan ada ditanya oleh teman kita yaitu ini Memburu harta karung pasar modal Wih namanya keren juga ya Coba bahas juga LPPF Lagi drop tuh dia Gegara Q2 2023 Jeblok Nah, jadi di PGO kali ini kita akan ngebahas LPPF matahari Tau kan, matahari kan Tapi sebelum masuk ke PGO lebih lanjut Saya ingin ingatkan terlebih dahulu Bahwa ini semua adalah cerita horor Bukan Bahwa ini semua adalah analisa saya sebagai CTA Comedian Technical Analyst Wah, oleh karena itu ya disclaimer on ya Dan kita langsung saja masuk ke PGO Nah, teman-teman ini jadi merupakan layar stock bid saya teman-teman Bagi teman-teman yang mau pakai aplikasi lain Silahkan bebas Tapi kalau yang mau pakai stock bid bisa join Download aja di Play Store, App Store Dan link download dari saya juga ada di bawah Oke Nah, ini LPPF ya Matahari 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 depan non-store ya teman-teman ya Nah, di sini ada tanda seru ya Kok ada tanda seru? Coba kita lihat Nah, di sini enaknya stock bid nih Nah, ini jadi tanda serunya adalah Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif Oh, oh Ekuitas kan modal kan ya Kok negatif? Jadi gimana nih? Kemudian efek bersifat ekuitas dalam pemantauan Oh, dipantau ya dia teman-teman ya Jadi, kalau ekuitas negatif itu gimana ya? Kalau menurut teorinya ya di Google ya Saya searching ya Itu adalah ketika Kalau amit-amit nih Dia nggak mampu ngebayar Ini, ini apa istilahnya Hak kita sebagai para investor Karena utangnya lebih banyak Ketimbang modalnya Waduh, gaut banget kan Coba bayangin deh Kalau kita misalnya Kejadian seperti itu Ada perusahaan yang nggak mampu Apabila amit-amit terjadi Nggak mampu bayar Apa yang telah kita investikan Gemetar kan ya Tapi kita nanti Lihat lebih dalam ya Nah, oke Jadi ini merupakan LPPF Kita turun sedikit ke bawah LPPF Kita lihat key statusnya katanya 2023 jeblok Ya, jeblok ya Sejeblok apa sih? Loh Enggak loh Kuarter 1 2023 101 miliar Ya, kuarter 2 583 miliar Naik tuh Ya Oh, mungkin maksud dia Ini bukan per kuarter Karena saya coba searching Maksud dari berburu harta karun Ya Itu ada di sini Seperti ada di website Liputan6 ya .com Ini, ini sepenggalan beritanya ya Melihat kondisi keuangan tersebut Ini Kondisi keuangan semester 1 Tadi kuarter 2 Kalau kuarter kan Perbandingannya Kuarter per kuarter Kalau semester per semester Ya Biar apple to apple Apple ke apple Melihat kondisi keuangan tersebut Matahari Departement Store Membukukan laba Periode berjalan Merosot Ya Merosot benar sih 25,53% Menjadi 683,87 miliar Semester 1 2023 ya Jadi kuarter 2 Dibanding kuarter 1 Naik Tapi kalau kita hitung per semester Dia turun Ketimbang periode sama tahun lalu Itu Sembilan ratusan miliar Ini perusahaan membukaan laba bersih Persahamnya juga turun Dari Menjadi 301 persaham Dari sebelumnya 380 persaham Oke Jadi akhir sudah Video ini Bukan Belum Belum Lanjut lagi ya teman-teman Makin serem kan Makin serem kan Tadi ekuitasnya Negatif nih teman-teman Kita lihat di bagian sini Nah ini dia Total liabilities Per equity Kuarter Ini minus 35,88 Teman-teman Ini yang dibilang Kemudian Debt to equity ratio Juga minus 7,18 Ini jadi amit-amit Jika terjadi sesuatu Dia tuh gak ada modal Ataupun ada Semacam Harta Untuk dibayarkan ya teman-teman Sehingga otomatis Ya Investasi yang teman-teman Lakukan itu Gak bakal balik Kalau something Went wrong Sekarang juga bahasanya ya Lihat dari sini saja Return of equity nya Minus 717 persen Ini merupakan Salah satu kekhawatiran Makanya Saya bukan clickbait Tapi memang Ini kemungkinan Kalau teman-teman Beli dan terjadi sesuatu Itu bisa Mengakibatkan teman-teman Loss Ataupun rugi Tapi apakah Ini juga tercermin Di harganya Nanti kita lihat Seperti teman-teman Lihat price performance nya Juga Satu tahun terakhir Ini minus 34,57 persen Year to date nya Gimana Year to date nya Sudah minus 48,21 persen Jadi saya gak lebay Memang apabila Invest disini Kita mengalami Penurunan yang cukup Dalam Meskipun 3 tahunnya itu Plus 110 persen Menurut teman-teman nih Kenapa Kira-kira Matahari mall Yang seperti Department store Mengalami penurunan Laba yang begitu Dalam Dan menurut saya Ini kondisi Agak mengkhawatirkan Tapi ingat ya Ini disclaimer on Kan ya teman-teman ya Apakah termasuk Banyaknya online-online Sehingga Toko-toko offline Sudah pada Berguguran Coba tulis komentar Dan pendapat teman-teman Disini ya Kemudian Ada satu hal ya Karena tadi kita Ngomongin yang Kayaknya Menakutkan Menakutkan ya Kalau dalam film horror Tiba-tiba Bang Gitu kan ya teman-teman Tapi disini Agak sedikit Melegakan Yaitu di seasonality Mari kita lihat teman-teman ya Di seasonality Mengejutkan ya teman-teman Sekarang bulan apa Bulan September Dan Di bulan Oktober Dia selalu mencatatkan Kenaikan loh teman-teman ya Apakah Di tanggal 1 Oktober Waktu Closing kita beli Dan merembakal Plus di akhir Oktober Gak ada yang tahu Tapi sejak 2019 Sampai 2022 Matahari mall LPPF ini Selalu mencatatkan Kenaikan Nah di bulan Oktober ini ya Kenapa sih Oktober night Kita juga gak tahu Oh iya ngomong-ngom Bagaimana cara analisis Melihatnya ya Hah Pantah analis juga Masih merekomendasikan By 9 Hold 6 Gak ada yang menyuruh jual Berarti menurut mereka It's aman-aman saja ya Teman-teman ya Saya gak tahu sih ya Tapi ini semua orang bebas Ini last update-nya juga 11 September ya Masih baru banget Dan setelah kita lihat Sekilas Mengenai LPPF Mari kita masuk ke Yang namanya Benar sekali 2 bit 2 bit atau chart bit Kita akan melihat Teknikalnya teman-teman Ini dimatikan dulu ya Data window Di sini saya udah Menggambar Menggaris teman-teman Sekali lihat Pasti teman-teman udah tahu Oh benar yung Itu lagi downtrend ya Yes benar sekali Mari kita lihat Perjalanan awal mula ceritanya LPPF ya LPPF di Tahun Desember 2022 Tepatnya di sekitar Tanggal 2 5 sekian ya Tanggal 2 atau 5 Itu mengalami Kenaikan yang sangat tinggi Di harga paling tinggi 5,3,2,5 Tidak mampu melanjutkan Kenaikannya Dia mengalami penurunan Dan terdalam ini Jadi di Januari 2023 Tanggal 5 Tanggal 6 ya Sekitaran situ ya Teman-teman ya Lanjut mengalami Kenaikan dan Sampai di angka 5,300an Lagi-lagi Dia turun ya Ini yang kedua Kalinya teman-teman ya Dan turun Dan sempat Tenggak turun Sedalam yang ini Ini merupakan Kabar baik Sebenarnya Namun disini Dia sudah berhenti Di 21 Maret ya Dan melanjutkan Kenaikan dan Lagi-lagi Tidak mampu Menembus di angka 5,300 Dan turun Seperti Teljun Payung Parahnya Ketika dia turun disini Teman-teman Saya kan ada gambar Garis trendline ya Teman-teman ya Ini trendline Dia mengalami penurunan ya Dia jeblok Trendline ya Teman-teman lihat Bahkan Kosong ini teman-teman ya Ingat Masih ada teori yang mengatakan Kalau ada gap Biasanya akan diisi Tapi ini gapnya cukup jauh ya Teman-teman ya Disini ya Namun untuk teori ini ya Sepertinya menurut saya Menurut saya teman-teman ya Ini agak sulit terjadi Dengan beberapa alasan Seperti Down trendnya ini Masih sangat kuat Teman-teman lihat sendiri ya Belum ada Tanda-tanda Bahwa dia akan mengalami Kenaikan Dan disini teman-teman Bisa lihat juga Ini Volumenya tinggi banget ya Penjualannya disini ya Di 31 Agustus 2023 ini ya Dan sekarang Dia berada di posisi Support yang agak Mengkhawatirkan teman-teman Disini ya Udah saya gambar Ya Masih belum lari Lari di area sini Dan kayaknya Dalam beberapa hari Kedepan Dia akan jeblok Kalau dia jeblok Dia larinya kemana Dia larinya akan di kisaran sini Teman-teman 1560 sekian Sampai 1680 sekian Ini saya sudah Tarik jauh Sekali teman-teman Supportnya Dan apabila Dia masih jeblok Tuh disini ya Supportnya teman-teman ya Dan apabila Dia disini Masih jeblok Dia maka akan Menuju titik Paling gawat Ini ibaratnya Kalau Ultraman Lampunya sudah Club clip Teman-teman ya Warna merah gitu Artinya sudah mau kembali Ya teman-teman Ini harganya Di sekitar 760 Ya Apakah The worst Skenario ini Bakal terjadi Atau Skenario yang mengatakan Gap akan terisi Akan terulang Menurut teman-teman Bagaimana Coba teman-teman Share pendapat teman-teman Di komentar Ya Jadi menurut saya ya Kak siapa berburu harta karun Di pasar modal Menurut pandangan saya Sekilas Memang kurang begitu enak Jika dilihat dari Cat ini ya Teman-teman ya Pertama Dia disini Membentur dua kali Hainya dan tidak mampu Habis itu dia turun Dan parahnya Ketika dia break Trendline Trendline disini Tidak ada sedikit pun Tanda-tanda Dia ingin mencoba Masuk kembali Ke trendlinenya Terbukti ketika turun Dan naik lagi Baru sampai sini Dia sudah turun lagi Ya teman-teman Melanjutkan terus Penurunannya Nah sekarang memang Agak ngerem sedikit ya Agak ngerem sedikit Tapi Kelihatannya Power dia untuk naik Masih belum ada Jadi Kesimpulannya Makanya Saya bilang Sementara Jangan beli dulu Ya Apalagi ada Tanda seru Tanda serunya Yang mengenai Ekuitas negatif Mungkin itu juga Salah satu Yang menyebabkan Semua orang Maksudnya Para investor Melakukan penjualan Kan takut-takut nih Uang yang saya investasikan Enggak balik Bener kan Nah teman-teman Jadi itu merupakan Sekilas Analisa saya Mengenai LPPF Saya harap Saya harap dapat Membantu Kawan kita Tadi Untuk mengambil Suatu keputusan Dan bagi teman-teman Yang mungkin Belum atau sudah ada Bagaimana pendapat Teman-teman Mengenai analisa saya Terhadap Saham LPPF Atau mungkin Teman-teman masih bisa Mencari saham-saham yang lain Setidaknya ROE-nya Jangan minus Siapa sih yang mau investasi Ujung-ujungnya rugi Bener kan Nah bagi teman-teman Karena sudah nonton PGO ini yang horor Bikin ketakutan Kenapa Enggak kita nonton Yang lebih happy Dan refreshing Seperti PGO Yang di satu ini Nah dan bagi teman-teman Yang masih penasaran Akan PGO-PGO Saya berikutnya Yang mungkin Lebih horor lagi Jangan lupa subscribe Saya disini Oke dan terima kasih Yang telah nonton Sampai disini Sampai jumpa Di PGO-PGO Berikutnya